hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita ada sebuah televisi LCD 32 inci ya merek sub televisi ini memang sudah lama sekali parkir di gudang saya dan setelah saya turunkan saya periksa televisi ini sudah saya beli beberapa tahun yang lalu ya untuk riwayatnya televisi ini mengalami kerusakan tersambar betir televisi ini saya beli waktu itu dengan harga 250 ribu saya tongkrongin di gudang karena gudangnya sudah penuh rencana televisi ini akan saya cek sebelum saya buang ke rongsokan ya oke apakah televisi ini masih bisa diselamatkan atau tidak ya yang jelas motherboard sudah tidak bisa diperbaiki lagi tampak polarisnya seperti itu itu ya sudah mulai bergelembung dan terlihat parah sekali dan disini sudah mulai pecah-pecah dan berbau oke rencana televisi ini akan saya hidupkan dengan mesin yang lain yang jelas motherboard sudah tidak bisa lagi tertolong karena dulu sempat ada upaya untuk perbaikan dan ternyata tidak berhasil oke langsung saja kita eksekusi televisi ini apakah masih bisa dihidupkan atau tidak ya dan untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol like komen dan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya sebelum kita melangkah untuk pengejakan pada televisi ini ya oke simak terus videonya jangan kemana-mana tetap ikuti oke luar biasa televisinya sangat kotor sekali ya kotor sekali televisi televisi ini ternyata saya beli tanggal 6 6 April 2017 ya dengan harga 250 ribu sebentar muni dewi oke mantap sekali oke kita buka dulu ya untuk televisinya oke ternyata sudah banyak yang hilang mantap oke untuk power supply nya sepertinya sudah banyak yang hilang ya untuk spare part nya saya lupa disini sudah pernah saya tulis untuk spare part nya yang mati dan oke kita akan cek dulu untuk power supply nya ya kita nanti gunakan power supply ini untuk menghidupkan lampu ininya ya karena ini masih menggunakan lampu TL jadi dia sistemnya masih menggunakan lampu neon ya disini terlihat 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 dan disini ada sebuah terampu besar yang berfungsi untuk menghidupkan pada 8 lampu itu ya oke kita akan cek dulu untuk power supply nya dan apakah masih bisa berfungsi atau tidak ya oke tetap semangat tetap ikuti oke untuk langkah pertama kita akan perbaiki dulu untuk sebagian dari power supply ini ya karena disini power supply nya menyambung menjadi satu jadi power inverter lampu dan power supply untuk motherboard dia menjadi satu disini ada dua trabu primer ini kemungkinan yang satu untuk menghidupkan motherboard dan yang satu untuk menghidupkan power lampu nya ya oke kita akan perbaiki untuk power lampu nya dan nanti kita akan modifikasi supaya bisa dipasang pada mesin lain ya karena untuk telepisi ini memang tergolong sudah lama dan untuk mesin-mesin yang zaman sekarang sudah menggunakan LED ya oke kita akan kerjakan proses yang pertama kita akan cek dulu pada bagian power supply apakah masih bisa dihidupkan atau tidak ya apakah kita memodifikasinya karena disitu spare part nya sudah banyak yang hilang dan oke kita buka power supply nya langsung kita cek apakah masih bisa dihidupkan atau tidak ya oke kita akan kembali di atas diयang dan obat menghidupkan oke sudah tampak disini kita sudah membuka pada bagian power supply nya dan untuk langkah pertama kita telusuri untuk rangkaian pada power lampu nya ya sebentar kita bolak balik dulu disini terapuk besarnya ini sebentar disini terapuk besarnya ini ya dan ini rangkaiannya disini disini sebentar oh mohon maaf ini rangkaiannya disini ini mousepad nya 1234 untuk 1234 untuk menghidupkan terapuk ini dan ini dapat tegangan dari ini mana oh ini IC ini dan untuk IC ini dihidupkan di power supply di sebelah sini ya sebentar ini kan tadi ada dua oh iya benar disini oke kita akan hidupkan untuk power supply di sebelah sini ya kita coba dulu mengukur empat buah mosfet yang ada disini apakah mengalami rusak atau tidak ya oke kita coba ukur dulu di empat buah mosfet final ini ya karena disini terapuk ini dihidupkan dari empat buah mosfet ini kita ukur terlebih dahulu apakah mengalami rusak atau tidak ya sebelum kita mengecek pada komponen yang lain oke seperti biasa saya menggunakan buzzer untuk pengukurannya kalau ada yang shot nanti kita angkat dan kita akan ukur di luar sebentar agak susah oke normal normal oke untuk empat buah mosfet ini ternyata tidak mengalami kerusakan ya oke kita telusuri di tegangan yang lain ini menggunakan input 310 volt ya ini disini resistor kemudian ini larinya kesini menuju ke mana oh ke primer sebentar ini rangkaiannya bolak-balik oh kesini ya ini kesini dan ini kesini disini L kebesarnya dimana sih oh ini oh ini kebesarnya disini dan oke ini positif ini kok diudahnya copot satu sebentar oh diudahnya mati sebentar oke ini input masuknya dari sini L dan N dan disini arahnya kesini masuk ke dioda sisir kemudian menjadi tegangan 310 volt sini oke ini tidak masalah ini lepas ya tidak masalah karena ini arus balik dari mousepad ini ya di power supply aslinya kita cek dulu jalurnya menyambung atau tidak ya positif menyambung dan negatifnya langsung menjadi satu oke tegangan masa 300 volt sepertinya tidak terjadi masalah ya oke kita coba hidupkan sekundernya ya disini terlihat ada dua buah elko berapa ini 680 mikro 25 volt ya ini oke kita coba beri tegangan dulu di elko ini kita beri tegangan berapa ya 12 volt coba kita masukkan 12 volt karena ini elkonya 25 volt kita akan putar dulu untuk telebisinya karena ini kabelnya jauh sekali kita akan perbaikinya disana kita akan putar dulu telebisinya karena ini soketnya disini oke kita akan beri tegangan 12 volt pada pin sekunder dan kita coba ukur pada disini banyak sekali pinnya oke disini ada sebentar disini ada PL on ada OPL ada Rode ground dan lain lain oke kita akan pelajari di soket ini yang menuju ke arah motherboard aslinya kita akan cari kabel mana yang berfungsi untuk menghidupkan lampu PL ini oke simak terus videonya tetap semangat tetap ikuti oke untuk langkah selanjutnya kita beri tegangan dulu untuk tegangan primernya kita beri tegangan 12 volt kita menggunakan alat bantu sebuah power supply oke kita aset dulu di tegangan 12 volt di tegangan oke kita cek dulu di pin sini tegangan sudah masuk atau belum ya untuk prop hitamnya saya masukkan di power supply karena ini groundnya menjadi satu ya oke masuk 12 wall oke tegangan sudah masuk ya oke terus langkah selanjutnya kita coba beri tegangan 300 wallnya terlebih dahulu ya apakah rangkaian PL nya masih normal atau tidak ya oke kita menggunakan tester manual di skala 250 dan kita akan hidupkan power supply nya oke dikutub negatif disini dan untuk dikutub positifnya disini oke sudah keluar ya 310 wall oke sekarang kita akan coba beri tegangan di pin PL on ya yang ada disini oke disini di ujung sebelah sini ya sebentar di pin ini nah ini ini terlihat ya nanti saya beri tegangan disini dan alhamdulillah lampu PL nya sudah menyala ya ketika saya beri tegangan di pin PL on ini oke ternyata untuk rangkaian lampu nya tidak terjadi masalah ya oke sebentar teman teman bisa lihat dari disini disini ada lubang kecil ya saya matikan lampu nya oke di lubang ini perhatikan ya oke kelihat disini ya di lubang ini kita cukup melihatnya dari sini oke nyala oke untuk langkah selanjutnya kita sudah mengetahui ya letak pada pin lampu PL nya dan kita sudah bisa menghidupkan untuk lampu PL nya dan kita akan coba modifikasi supaya televisi ini bisa menyala bareng ya bisa menyala bareng dan bisa mati bareng ketika televisi dinyalakan dan televisi dimatikan lampu ini dan motherboard nya bisa bisa off bersamaan oke kita akan modifikasi untuk instalasinya ini nanti saya akan menggunakan power supply universal ya untuk mengisi tegangan 12 volt ini sebagai pengganti pada power supply ini ya oke ini nanti akan saya modif menggunakan relay dan untuk tegangan 12 volt nya nanti akan saya beri power supply universal supaya tegangan yang masuk ke sini tidak lebih dari 12 volt ya untuk berjaga-jaga supaya IC ini tidak mengalami rusak sebenarnya teman-teman bisa menggunakan modul gacun pada trapo ini dan oke pada kali ini saya tidak menggunakan modul gacun karena disini sudah jelas power supply ini membutuhkan tegangan 12 volt untuk menghidupkan rangkaian lampunya ya untuk menyuit pada inverter lampunya kita akan cari power supply yang cocok untuk mengganti 12 volt dari power supply ini ya oke sekarang kita tinggal memodifikasi untuk tegangan 12 volt pada inverter lampunya ya tadi saya sempat mencari di gudang yang cukup lumayan lama dan akhirnya saya menemukan sebuah power supply entah ini bekas apa ya seperti adapter monitor adapter monitor dan ini tadi sempat saya buang beberapa komponen yang ada pada rangkaian AC input hedging dan disini rangkaian AC DC 310 volt dan ini tadi sempat saya lepas untuk mosfetnya dan saya beri kabel yang cukup panjang supaya kita bisa pindahkan untuk mosfet ini ke hedging yang kosong yang disini ya disini tadi sengaja saya bikin beberapa lubang dan memutus jalur supaya ini kita lebih mudah untuk pemasangannya ya ini nanti rencana akan saya pasangkan disini dan akan saya baut supaya tidak lari kemana mana oke ini L kebawaannya saya buang karena saya nanti akan mengambil DC 300 volt dari power supply ini ya dan untuk tegangan outputnya nanti disini akan saya beri relay nanti akan ini relaynya 12 volt ini nanti saya akan pasangkan disini dan untuk input DC nya ini nanti akan mengambil dari calon motherboard yang akan kita pasang ke televisi ini ya oke kita sekarang pasang dulu untuk power supply nya dan kita akan pasang untuk kabel DC 12 volt nya ke rangkaian inverter lampu nya ya oke kita akan pasang dulu untuk instalasinya sebentar saya saya beri beberapa baut supaya motor bot nya tidak lepas ya oke ini akan saya pasangkan seperti ini ini dan ini tadi sudah saya siapkan untuk kabel input 300 volt 300 volt nya kepanjang oke saya potong terlebih dahulu ingat jangan sampai terbalik ya kalau terbalik ini nanti akan merusak pada adaptor nya oke untuk mosfet nya kita pasangkan di headsing di sebelah sini ini yang tempatnya kosong selamat selamat Oke sekarang kita akan pasang untuk tegangan 12 voltnya ya ini groundnya saya pasangkan pada ini karena mau ngambil disini terlalu panjang ya tadi sempat saya soldernya disini ternyata kabelnya kurang panjang Oke kita soldernya disini saja untuk negatif tegangan 12 volt power supply nya ya dan untuk plusnya kita soldernya di kaki dioda ini ya di kaki tengah ini adalah positif Oke dan untuk di pin PL on ini saya sudah siapkan sebuah resistor nilainya 10 Ohm ini bertujuan sebagai penghambat apabila terjadi untuk lonjakan dari power supply ini ya apabila mengalami lonjakan tegangan maka resistor ini berfungsi sebagai penghambat pada tegangan yang masuk ke input dari IC inverter ini ya seperti ini dan ini langsung ke relay ini sebentar kita lem dulu untuk relaynya oke dan untuk tegangan 12 voltnya kita kita cari ya kita coba Nyalakan dulu untuk power supply nya kita cari tegangan terdekat oke disini juga bisa disini juga bisa oke kita ngambil dari sini saja kita cari tegangan terdekat oke untuk langkah selanjutnya ini saya coba dulu pada ada dua buah kabel ini nanti kita keluarkan dan kita akan lihat apakah sudah menyala dengan sempurna atau belum ya soalnya kita tadi belum melihat dari depan ini sementara kita beri kabel terlebih dahulu dan kita akan keluarkan untuk input 12V untuk menghidupkan relay ini ya dan kita lihat apakah menyala dengan normal atau tidak ya oke kita akan balik dulu untuk televisinya dan kita akan coba nyalakan sebentar ambil di stikernya oke kita berisiknya 12V dari power supply ini ya ini untuk menghidupkan relainya sementara motherboardnya belum terpasang ya oke ini kita beri tegangan 12V untuk menghidupkan relainya ini kita capitkan seperti ini oke kita nyalakan televisinya dan menyala ya disitu terlihat untuk polarisnya sudah memutih ya sebentar kita matikan menyalakan lagi oke kita akan melihatnya Hai Oke menyala ya Oke sekian dulu video dari saya kita lanjutkan perbaikan televisi ini pada video yang selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like komen dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh